Tidak terima ditegur saat menyalakan musik di warungnya seorang pria di kota Padang, Sumatera Barat menyeramkan air paras ke wajah seorang bidan saudara iparnya sendiri. Korban mengalami luka di sebagian wajah dan tubuhnya. Aparat Polsek Koto Tengah Kota Padang, Sumatera Barat bergerak cepat memburu pelaku penyireman air panas terhadap seorang bidan. Tugas mengeludah setiap sudut rumah pelaku hingga ke atap ploteng namun pelaku dengan cepat melarikan diri. Usaha petugas memburu pelaku di lokasi lain pun membuahkan hasil. Taufik seorang mekanik elektronik ini akhirnya diringkus di daerah Balai Gadang, Koto Tengah. Pelaku dibawa ke Mapolsek guna menjalin pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap usai adanya laporan dari adik iparnya yang berprofesi sebagai bidan yang menjadi korban penyiraman air panas. Pelaku yang tinggal bersebelahan dengan korban tega menyeramkan air panas ke wajah korban karena kesal. Ditegur saat menyalakan musik terlalu keras saat korban tengah menangani pasien melahirkan. Terus siang, bayinya lahir siang. Bindan ini istri saya mengatakan bahwa untuk di warung tolong jangan ada karaoke-karoke nanti karena ada bayi yang baru lahir. Itu sudah dibilang siang sama Pak FD-nya. Nah, tapi tidak ditanggapi serius di jajah bersanda. Si diduga sebagai tersangka ini mengurutkan musiknya terlalu kencang sehingga mengganggu kepada si korban. Pada saat itu si korban mencoba menyampaikan dengan baik kepada yang diduga sebagai tersangka untuk memperkecil bunyi dari musik tersebut. Namun si tersangka merasa tidak menerima atau tersinggung sehingganya dengan spontanitas pada saat itu ada air panas mungkin yang sedang terletak diambil langsung disiramkan ke badan bagian sebelah kiri kalau tidak salah saya. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka pada wajah, tangan, serta punggung. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganggian berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun menjara. Seorang suami di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, tega menyiram istrinya dengan air panas mendidih. Sang suami marah kedapatan selingkuh setelah percakapan meseranya dengan wanita lain di ponsel ditemukan istrinya. Fitri Hilipito, ibu rumah tangga ini masih menahan sakit di sejumlah bagian tubuhnya yang melepuh terkena air panas. Ironisnya air panas tersebut disiram oleh suaminya saat Fitri mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Warga Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara ini bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di kota Menado karena luka bakar yang dialaminya cukup serius. Dirinya berharap sang suami yang tega mengkhianati cintanya bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau memangnya betul nggak ada yang tuparampuang, cuma nggak telpon, kita nggak cerita dari yang tuparampuang. Cuma nggak telpon. Saya kira memang mau telpon bagaimana, nggak ada kain tuparampuang sampai nomor, dia bilang begitu. Ya mungkin nggak ada, kalau ada baku jadinya dengan muka hotel, kita bilang. Mungkin nggak ada, dia bilang, cuma tamang kata yang kasih baku jadinya. Tamang kata yang ada baku jadinya, ada kasih baku jadinya dengan kita. Oh iya juga, terserah aja pangana. Kalau begitu nggak, kita tunjuk pada dia. Kalau begitu karena satu orang imam, tapi imam suka selingkuh, kaget kita memang sopir rasa tetap hati. Aduh, mau malah yang ini air panas pak kita. Tapi betul, kita pilih lari sedikit, jalan mba hindar, kaget dia langsung. Tamang siram air panas, kaget dan tamang siram di belakang. Sementara itu sang suami, Armin Dakotalot, kini sudah diamankan dan dimintai keterangannya di posek Nuangan, Bolaang, Mongodo Timur. Polisi juga menyita barang bukti satu gayung yang digunakan Armin saat menyiram air panas ke tubuh istrinya. Armin mengaku kejadian itu tidak sengaja. Namun dirinya tidak membantah ada cekcok rumah tangga antara dirinya dengan sang istri. Dari hasil pemeriksaan aparat posek Nuangan, peristiwa ini bermula ketika korban Fitri Hilipito menemukan adanya foto dan percakapan mesra antara suaminya dengan wanita lain di ponsel. Korban kemudian mendatangi suaminya yang sedang mengambil air panas di dapur. Keduanya lalu terlibat cekcok karena korban menuduh suaminya telah berselingkuh. Kesal terus dituduh pelaku yang memegang gayung berisi air panas selalu menyiramkannya hingga mengenai wajah dan sebagian tubuh korban. Jika terbukti bersalah, Armin Dakotalot akan dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara di Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan, seorang suami gelap mata lantaran istrinya berkali-kali minta cerai. Pelaku kemudian menyiram istri-istrinya dengan air panas saat korban sedang tertidur. Sempat lari ke dalam hutan selama beberapa hari. Tasrik, warga desa raksa jiwa Semidang Aji Ogan Komering, Ulu, pelaku penyiraman air panas ke istrinya, akhirnya diamankan polisi unit perlindungan perempuan dan anak reskrim polres Ogan Komering, Ulu. Pelaku nekat menyiram istri-istrinya dengan air panas mendidih saat tidur pulas karena kesal selalu diajak cerai. Kejadian berawal saat korban sedang tidur di kamarnya sementara pelaku ke dapur untuk memasak air. Setelah memasak air, pelaku masuk ke dalam kamar korban dan menyiramkan air panas ke tubuh korban. Setelah menyiram air panas ke tubuh korban, pelaku melarikan diri ke dalam hutan. Si pelaku menyiram korbannya dengan cara dia sengaja merebus air di dalam paci kemudian dimasukkan dalam enter. Dan tengah malam di saat istrinya lagi tidur, disiram, menggunakan ember itu ke tujuh tubuh istrinya. Yang menyebabkan luka-luka bekas air panas yang sangat banyak yang menyebabkan istrinya tidak bisa melakukan kejadian apa-apa. Kami menangkap pelakunya ini dan kami kenakan pasal pengenaian berat. Pasal 354 ayat 1, endang jam hukuman berhabis 8 tahun. Saat ini korban yakni Endang Savitri masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu ember yang digunakan pelaku untuk menyiramkan air ke tubuh korban dan beberapa helai pakaian korban. Pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Seorang anak 2,5 tahun luka lebam di beberapa bagian tubuhnya serta luka bakar di wajahnya akibat disiram air panas oleh pacar ibu kandungnya. Motif pelaku menganiaya korban kesal karena korban dianggap beban hidup pelaku. Nasibnas dialami oleh seorang balita perempuan berumur 2,5 tahun di Batu, Jawa Timur. Tubuhnya penuh luka, bahkan wajahnya mengalami luka bakar karena disiram air panas oleh pacar ibu kandungnya. Kasus terungkap setelah bibi dari ibu kandung korban meminta ibu korban pulang ke rumahnya. Melihat korban penuh luka, bibi dari ibu korban langsung melaporkannya ke pores batu. Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti bak mandi dan gayung plastik. Serta panci yang digunakan untuk menyiram air panas. Sementara motif pelaku menganiaya korban karena kesal. Korban kerap rewel dan korban dianggap beban ekonomi karena bukan anak kandungnya. Sementara ibu korban hanya bisa diam karena takut pelaku tidak menikahinya. Kekerasan tersebut dilakukan pada saat korban sendirian di luar. Dan ibu korban sedang ada di luar. Ibu korban tidak melaporkan. Karena ibu korban masa tertekan karena takut apabila nanti tidak dimikahi oleh pesakit. Akibat perbuatannya pelaku diancam hukuman tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Sebelas bulan buron, polisi meringkus pelaku utama pengeroyokan karyawan SPBU di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku marah dan tersinggung diminta mematikan rokok saat mengisi BBM. Tim Semut Merah Resmopol Sekta Malan Rea, Kota Makassar meringkus pelaku pengeroyokan karyawan SPBU. Pelaku ditangkap saat menggelar pesta minuman keras di depan sebuah warung di Jalan Perintis Kemerdekaan 3, Kota Makassar. Pelaku dan sejumlah herkannya digeledah dan digelandang ke Mapol Sekta Malan Rea guna proses hukum lebih lanjut. Pengeroyokan terjadi lantaran pelaku marah tak terima saat ditegur untuk tidak merokok saat pengisian BBM. Dalam kondisi mabuk, pelaku memanggil sejumlah rekan-rekannya kembali ke SPBU untuk mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam dan batu. Diketahui pelaku utama aksi pengeroyokan telah masuk dalam daftar pencarian orang usai 11 bulan buron. Perannya adalah merupakan yang pertama kali melakukan cekcok dengan salah satu petugas SPBU. Jadi koronologisnya yaitu pelaku ini ditugur karena merokok dalam tempat pengisian SPBU namun tidak terima sehingga pelaku melakukan pengeniaan dengan cara mengeluarkan parang dan mengenainya korban. Sehingga korban lari masuk untuk menyelamatkan diri. Pak Kuda Jerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman masa kurungan di atas 7 tahun penjara. Cemburu mantan kekasih pacaran lagi seorang pemuda ditikam hingga tewas. Realitas segera kembali di keinformasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!